Kak Oncep pun juga menciptakan lagu di album albumnya. Saya pun juga ada lagu ciptaan saya di album solo saya. Kalau ini berjalan bagus, yang dapat tuntung siapa? Kami juga kan? Tapi kebetulan memang kami juga performer. Makanya dua-duanya harus didela. Jangan mau menang sendiri. Pencipta lebih dari penyanyi. Penyanyi lebih dari pencipta. Nggak ada yang seperti itu. Kalau semuanya saling menghargai jasa masing-masing, tidak akan ada hal seperti ini. Ya, lagu bagus pasti akan menemukan suara yang bagus juga. Kalau nggak salah, kalmanku, Glenn Friendly. Jadi, untuk masyarakat di luar sana yang komentarnya cuma menghujat. Menghujat, menghujat, menghujat. Please deh, kalian kalau nonton konser gitu ya, udah menghujat gitu gimana sih? Sekali-sekali nonton konsernya Kak Oncep. Jangan menghujat dulu gitu. Lihat penampilannya. Lihat penampilan tersepatih. Lihat penampilan saya. Di situ kami bersinergi bahwa kami juga harus menghargai yang namanya pencipta lagu. Itu udah pasti. Karena kami juga menciptakan lagu. Tidak akan ada ketimbangan-ketimbangan apapun deh. Karena Kemenkumham sudah menunjuk ada lembaga yang dihormati oleh negara berdasarkan undang-undang. Tidak bisa dong. Saya tidak suka ganjil-genap. Tiba-tiba saya teriak di mobil. Ganjil-genap merugikan hidup saya. Ganti tidak ganjil-genapnya? Kan tidak bisa. Makanya kita ambil jalan tengahnya. Ngapain kita repot-repot begini. Kalau bisa kita duduk bareng. Masih panjang umur kita untuk membuat konser-konser yang luar biasa. Yang bisa menghibur banyak orang. Yang bisa memberkati banyak orang. Masih terlalu banyak. Kita belum 80 tahun. Belum rentak. Jadi kalau kita duduk bareng menghasilkan uang. Menghasilkan rejeki. Itu kan lebih bagus. Benar gak? Intinya tadi pertemuan itu ada titik temu. Ya intinya tetap undang-undang. Sesuai dengan undang-undang. Ya intinya sebenarnya dari awal. Ibu Dirjen sudah menjelaskan bahwa. Sudah ada kesesuaian dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Dari kita lihat pasal 9. Mengenai hak eksklusif dari pencipta itu ada 9. Satu dari antara 9 itu adalah khusus mengatur mengenai pertunjukan. Nah mengenai pertunjukan ini ada pengaturan khusus bahwa ini akan diatur pengumpulan royalti melalui LMKIN. Bukanlah kan sudah. Melalui LMKIN dan LMK. Diaturlah pasal 23. Ayat 5. Nah konflik kan terjadi di situ tuh. Tapi sebetulnya sudah jelaskan bahwa sudah ada kesesuaian aturan undang-undang ini. Saya melihat begini. Saya melihat ini bukan masalah hukum. Tapi banyak nuansa masalah pribadi. Kalau saya sih, gampang saja. Saya kan sudah memberikan pernyataan. Saya tidak membawakan lagunya Ahmad Dhani. Baik sendiri maupun bersama Dewa. Nah, ini pun sebenarnya saya masih saja membuka kemungkinan untuk pembicaraan lebih lanjut. Kalau teman-teman yang lain mau menyelesaikan masalahnya, saya kira bisa juga dong? Iya. Nah, masalah yang lebih krusial adalah masalah hukum ini atau masalah tentang aturan ini berhadapan dengan penerapannya. Bahwa penerapannya adalah melalui lembaga manajemen yang bercepat kolektif. Itulah yang dipilih oleh negara ini untuk dilaksanakan. Jadi, masalah hukum yang sudah bagus, sudah baik, ini kemudian dibandingkan dengan penerapannya. Dalam prakteknya, ada kekurangan di sana-sini. Ada sejumlah uang besar yang sebenarnya menjadi potensi yang bisa dimiliki atau diambil oleh pencipta yang tentunya berhak. Itu belum terkumpulkan dengan masif, dengan teratur. Seandainya sistem ini berjalan dengan baik, kita semua percaya pencipta Indonesia itu akan makmur sekali. Kenapa? Karena selain mereka memiliki hak eksklusif yang lapan itu, yang dimana ada hak untuk mengumumkan, hak untuk menggandakan, dan segala macam itu ya. Mereka mendapatkan banyak sekali di situ. Contohnya, misalnya seorang pencipta itu membuat kembali lagu-lagu yang mereka pernah rekam bersama kita. Kan boleh-boleh saja. Kemudian mereka merekam dengan penyanyi lain. Kemudian mungkin saja dalam konteks itu penyanyi itu bisa membuatnya menjadi booming, itu semua hak mereka loh. Cuma dalam undang-undang negara ini memang ada hal yang disebut performing rights ya, yaitu dalam konteks pertunjukan. Nah, dalam pertunjukan ini, hak cipta itu dikumpulkan oleh lembaga ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMK ini. Nah, ini yang coba dibangun, ditertibkan, supaya berjalan dengan baik dan masif. Kalau diberjalan dengan baik dan masif, tidak diganggu dengan segala macam pertentangan yang terus-menerus, kita percaya ini akan membuat pencipta-pencipta Indonesia sangat makmur. Kenapa? Karena ketika mereka duduk di rumah nonton TV, banyak orang yang membawakan lagu mereka. Bukan cuma kita. Dalam waktu yang sama bahkan. Royalty itu bisa dikumpulkan, ya, sehingga sampailah ke tangan mereka. Nah, jangan membandingkan itu dengan kondisi yang saat ini masih berjalan, masih berkembang. Jadi, ini pilihan kita semua. Kalau kita ingin semua saling menyokong, saling peduli, baik pencipta, maupun performer, ya. Artinya ada semangat gotong-royong untuk ini semua. Kita bisa duduk bareng, lalu melihat sistem ini berjalan dengan baik. Itu saja. Jadi, hari ini, sebetulnya dari pertama, sudah cukup tegas. Bahwa tidak ada satu pertentangan di antara undang-undang ini. Dan kita harus masuk ke dalam aspek-aspek yang lebih praktikal, ya. Lebih, apa namanya, di lapangan lah sifatnya bagaimana ini bisa dijalankan dengan baik. Banyak detil-detil yang harus dilakukan. Ya, misalnya kalau, usul saya, LMK sebagai lembaga ini harus mengkonsentrasikan perhatiannya kepada, bukan saja pengumpulan lewat TV, radio, dan sebagainya, tapi juga khususnya untuk pertunjukan. Nah, pertunjukan memang ada. Kalau menurut hemat saya, ada lebih baik bahwa lembaga pengumpulan royalti yang sifat kolektif ini berkonsentrasi pada pengumpulan royalti untuk artis-artis yang besar atau artis utama dulu sebagai contoh. Yang punya nama, yang punya penghasilan relatif lebih besar. Bukannya kita mengesampingkan artis yang lain, yang mungkin ada di ujung Papua atau di Sumatera. Tapi, katakanlah seratus, misalnya. Seratus artis ini, cobalah ditetipkan. Ditetipkan supaya benar-benar terkumpul, sehingga kita bisa menikmati hak-haknya. Jadi, kekecewaan itu sebenarnya bisa kok, bisa dikurangi dengan berjalannya sistem ini. Dan kita semua percaya akan bisa jauh lebih baik, asal kita ini sabar semua. Dan juga, kita mau mengusulkan sebetulnya, tadi sudah ada yang disebutkan juga, bahwa tarif royalti ini, yang sekarang ini yang 2% untuk pertunjukan itu, kemungkinan bisalah kita minta untuk dinaikkan, supaya pencipta itu mendapatkan hak lebih banyak. Kita belum tahu berapa, ya? 3%, 4%, 5%. Kalau kita sih sebagai performer, penyanyi, pemusik itu, mau ikutnya. Kita tidak punya niat yang buruk, sebagai teman, apalagi teman sesama band, ya. Tidak. Punya niat buruk, bahwa kita tidak boleh berwati. Tapi ada sistem yang harus diikuti, ada sistem yang mesti dibangun dengan tertib, dan ya itu, moga-moga semua bisa berjalan dengan baik. Mas, kan yang... Sebenarnya, Pak, semuanya. Ya, sebenarnya ini. Jangan karena masalah ini menyarap salah satu profesi. Ya, itu yang tidak boleh. Masa terkait dengan masalah LFK, jadi kan memang secara undang-undang sudah jelas, tapi ada satu hal yang mungkin banyak orang berdebatkan adalah masalah etika. Mungkin kayak mas Oje dengan Dewanya, atau mas CW dengan Prispatinya dulu. Itu seperti apa? Saya bisa menghasilkan begini. Undang-undang, kita kan hidup bernegara ya. Nah, dalam hidup bernegara itu, kita kan mengedepankan kepentingan banyak orang. Kepentingan kita semua, yang jumlahnya banyak ini dalam suatu negara. Itu kita dari kecil diajarkan. Ya kan? Suka ikut PMP nggak zaman dulu? Iya. Mana yang harus dilakukan? Kepentingan orang banyak, atau kepentingan pribadi, atau kolomnya? Kita selalu diajarkan, cobalah, peduli dengan orang lain, dengan banyak orang. Maka itu, ketika kita bernegara, kita tunduk pada undang-undang yang berlaku. Supaya apa? Supaya negara yang kata negara hukum ini, bisa menjalankan tugasnya, melindungi kita, memakmurkan kita, menyesuaikan kita. Undang-undang itu, banyak juga yang memang, ada kekurangan kecil di sana-sini. Tapi, harus berjalan, untuk kepentingan bersama. Jadi harus ada, keinginan, yang sifatnya gotong royong kita semua. Katanya kita bangsa Indonesia, ada mengundang seperti itu. Semangat seperti itu. Nah, kalau soal etika, sebenarnya undang-undang itu adalah panduan etika. Panduan etika, bahwa itulah yang benar, untuk kita semua hidup bernegara. Sopan santun, ada juga tentu. Dalam undang-undang, ada peraturan-peraturan di bawahnya. Semua harus diikuti. Yang tertulis. Lalu, kita melihat tidak ada masalah dengan itu. Yang ada adalah penerapannya. Penerapannya masih harus dibangun. Sistem ini. Kalau soal, undang-undang tertulis, tidak ada masalah. Kita masih melihat, kinerja daripada lembaga manajemen kolektif ini, terus dikelakkan, terus menjadi lebih hebat. Mereka sudah menunjukkan kestasi yang lumayan, meningkat sekitar 100 miliar, dalam tahun terakhir. Katakanlah dari 80 miliar, menjadi 180 miliar yang dikumpulkan. Kalau saya tidak salah begitu. di luar daripada undang-undang tertulis, itu kan ada kebiasaan. Kita kan turun dalam kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita di mana, ada kok kebiasaan negara saja. Ada, itu menjadi aturan. Ada juga adat istiadat. Nah, masalahnya memang, dalam konteks permasalahan kita ini, belum ada kebiasaan untuk, main band itu, setiap kali mau manggung, atau penyanyi itu setiap kali mau bernyanyi, mesti minta izin. Kebiasaan itu pun belum ada, dalam masyarakat ini. Jadi, itu kan, ada dua tadi saya bilang, ada yang tertulis, ada yang merupakan kebiasaan. Sehingga ini menjadi apa? Ini menjadi relatif. Yang satu bilang, oh, you nggak sopan. Yang satu bilang, oke-oke aja kok. Apalagi ada undang-undang yang mengatur. Ini menjadi satu yang relatif seperti itu. Jadi kalau kita sih, kita mau tunduk pada undang-undang yang berlaku, aturan yang berlaku, kemana aturan itu mengatur, kita usung terus wibawa negara. Wibawa negara dalam hal ini, dalam soal pengumpulan dan perlindungan hak cipta. Kalau mas Ebi, mungkin sedikit tadi, terkait dengan yang seperti itu kan, gue jangan nanti, biasanya kalau udah rapanya habis. Tidak. Semuanya udah bergerasa. Semuanya punya hati nurani. Kita doain aja, mas Ahmad telah dibaikan. Itu aja, doanya yang terbaik aja. Semuanya kalau duduk kopi barengkan enak. Betul? Itu aja. Mas, mas Ebi kan, masalah ini bukan cuma antara pencipta sama petongan. Ada lebih luas lagi? Iya, ada buat I.O. Ada I.O yang datang juga, organisasi manajer, lalu... Ada soal pengumpulan ya? Pusat motor, Mereka masih banyak ya rasa yang mengharapkan mendengar lagu dewa dari masa Ebi. Mereka mendengar siripati dari masa Ebi. Mereka juga akan dirugikan ketika ada larangan. Nggak bisa bohong. Makanya doain aja. Sebenarnya ya. Doa-doa yang baik aja. Jangan menghujat di komen-komen. Iya, iya benar tuh. Kita harap ya teman-teman, penggemar musik Indonesia terus menyokong upaya yang positif supaya pencipta itu terlindungi dan pengumpulan royalti ini berlangsung dengan sistematis dan juga masif sehingga waduh pencipta itu mendapat kemakmurannya gitu. Dan teman-teman semua bisa menikmati sebuah yang baik ya. Sebuah yang bagus. Tapi kalau dari teman-teman performer dan apa, musisi sendiri dengan adanya undang-undang LHK ini dianggap logikan nggak sih? Karena kan ibaratnya ya udahlah biasa menyanyi hal itu tapi ketika di luar kan jadi beda lagi. Sekarang harus ditarik lah ibaratnya. Menurut saya dari Chris Pati kami sangat-sangat diuntungkan dengan pasal 23 ya, terima. Dengan itu kami bisa bekerja kembaring di mana kami bisa dengan baik membayar. Karena kami tidak niat-niatnya itu dengan baik untuk menghargai badai. Jadi kita semua membayar dengan MKN bahkan kami mengapresiasi badai juga pribadi langsung. Jadi kami itu rapi. makanya jujur kenapa saya hadir di sini mewakilkan teman-teman agar bingung juga apa yang diperjuangkan badai di sini. Karena kan kalau di bawah ini itu pun Chris Pati semua lagu-lagunya sebanyak kan di Chris Pati. Sedangkan kita rapi untuk membayarkannya. Nah itu yang kita bingung. Tapi nggak apa-apa. Jadi sama-sama belajar. Proses lah, proses. Proses. Tapi semua itu kami jujur rajin untuk menghargai apa? Apresiasi badai baik dari pribadi ke dia juga untuk melalui keuami. Ya kalau saya pikir ya mungkin secara praktis beginilah. Kalau saya nih setuju apabila tarif yang ditentukan pemerintah ini yang sekarang ini 2% untuk setiap pertunjukan itu dinaikkan saja. Pertama supaya ada lebih banyak dana yang dikumpulkan untuk penyelenggaraan LMKN ini atau lembaga pengumpul ini kemudian yang terpenting ada juga dana yang terkumpul lebih lagi untuk si pencipta. Nah masalahnya nggak semudah itu ketika I.O. atau promotor ini yang mungkin sampai saat ini banyak yang tidak taat kemudian kami ini artis malah jadi dituduh. Sebenarnya kan ini kan penyelenggara dan I.O. ini yang harusnya bertanggung jawab untuk secara tertib membayar gitu kan. Nah ini di bolanya di mereka nanti. Kita lihat bagaimana ini menjadi baik ada titik kesimbangan berapa rate yang bagus ini musul dari saya. Selain daripada yang tadi saya bilang konsentrasilah kepada performer-performer artis atau band yang punya nama dulu yang penghasilannya relatif besar itu sebagai contoh supaya apa supaya sistem semua ini berjalan. Ada hal yang juga ingin saya sampaikan supaya tadi organisasi apa manager Indonesia manager artis kemudian organisasi promotor dan I.O. ini semua bekerjasama supaya apa? Supaya jatuh-jatuh si artis ini semua kita sama-sama tahu dan itu disampaikan ke lembaga management kolektif nasional ya kemudian untuk ditagihkan jadi jangan ngumpet-ngumpet gitu yang susah tuh ngumpet tuh kalau ada ada ini sih kalau ada yang lebih private ya tapi saya pikir itu sebagus sebaik mungkin harus dibuka supaya supaya LMKN tahu ada jatuh-jatuh artis ini dikumpulkan lah gitu kan berapa lagu yang dibawakan lagu apa aja yang dibawakan penciptanya siapa jadi ada lalu lintas data ya itu yang saya harap mungkin soal transparasi LMKN sendiri orang lain sendiri Terima kasih